Libur panjang Hari Raya Idul Adha di akhir pekan membuat arus lalu lintas di sejumlah kawasan wisata mengalami kemacetan panjang. Kepadatan mulai terjadi sejak ruas jalan Tol Purbalenyi ke arah Bandung. Sementara di kawasan wisata Lembang, Jawa Barat, kemacetan mencapai 3 km. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas Tol Purbalenyi, Perwakarta menuju arah Bandung, Jawa Barat. Sebagian kendaraan didominasi mobil pribadi asal Jakarta yang akan berlibur ke wilayah Bandung. Titik kemacetan cukup parah terpantau di kilometer 82 Jatiluhur, Purwakarta. Selain volume kendaraan meningkat, penyebab kemacetan menjadi peparah banyaknya bus dan truk pengangkut barang menuju Bandung. Sementara atrian kendaraan wisatawan mulai terjadi di jalan Setia Budi hingga ke kawasan objek wisata Lembang. Antrian kendaraan didominasi mobil pribadi yang sebagian besar berplat nomor dari wilayah Jabodetabek. Kendaraan hanya bisa bergerak merayap hingga ketanjakan ke arah Lembang. Kemacetan terjadi selain karena lonjakan volume kendaraan, juga sebagian badan jalan di lokasi wisata dijadikan tempat parkir sehingga jalan menyempit. Polisi memperlakukan sistem buka-tutup jalan. Wisatawan diminta melewati alternatif dari Cimahi menuju Kolonel Masturi ke arah Lembang atau melalui jalan Insinyur Haji Juanda ke arah Tubang. Tim Liputan Nainews melaporkan. 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 Tim Liputan Nainews melaporkan.